Intro Ketua KPW Kepri Sriwati memberikan tanggapan terhadap surat pernyataan yang diberikan Albert Patti kepada dirinya Dalam isi surat tersebut Albert Patti menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan berkas pencalonan Atau ingin menjadi bacalek di tahun politik yang akan mendatang Dalam surat tersebut jelas Albert Patti menerangkan bahwa dirinya sangat menolak jika namanya turut tertera Sebagai daftar nama bacalek dari Partai Gerindra untuk DAPIL V Melihat surat dan video pernyataan Albert Patti yang menyatakan dirinya tidak pernah melengkapi data atau syarat pencalekan Ketua KPU Sriwati langsung memberikan tanggapan bahwa tugas KPU hanya melaksanakan semua tahapan sesuai dengan peraturan dari pusat dan KPU Silahkan disampaikan dan kami akan membalas surat yang bersamputan gitu Karena domen KPU itu tidak dalam hal untuk mengambil partai politik itu menjadi calon Itu adalah domennya internanya partai politik Tugas KPU adalah melakukan sesuai tahapan PKPU 5 2018 Yaitu bahwa lakukan tahapan program jadwal sesuai dengan ketentuan Dalam kasusnya dihadapi oleh Albert Patti saat ini pihak KPU Kepri akan lebih teliti lagi dalam pengecekan data yang diberikan oleh Parpol Pada tanggal 22 Juli KPU Kepri akan memberikan keputusan hasil verifikasinya Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Pada tanggal 22 Juli Kepulauan Riau